Hai what's up guys kembali lagi bersama saya bed food nah jadi di video kali ini seperti biasa saya ada orderan membuat huruf kayu ya cuman ini bedanya ini logo jadi logonya itu seperti ini dan ini Oke sebelum proses cara pembuatannya kita lanjut untuk mendesain terlebih nah dan seperti inilah desainnya udah saya desain ulang tadi ya udah di-trace jadi ini kualitasnya udah mantap ya Nah lanjut ini tuh saya akan membuat dengan ukuran 60x60 cm nah dan rencananya saya bentuk backgroundnya saya akan menggunakan MDF yang 9mm nah dan untuk bentuk gambarnya saya juga akan menggunakan MDF yang 9mm juga kecuali untuk tulisan ininya karena tulisan ininya kecil jadi saya akan menggunakan yang 6mm aja 6mm juga udah sangat cukup ya nah backgroundnya warna putih nah dan rencana saya akan potong seperti ini dan warnanya seperti ini dan desain kedua juga sama dia tuh nggak pakai background cuman pakai frame kayak gini ukurannya sama tinggi 60 dan rencananya untuk yang ininya saya akan lapisi lagi dengan bahan yang 3mm gitu ya jadi yang ininya 9mm dan yang ininya nanti beda warna tapi untuk yang depan ininya saya akan menggunakan MDF yang 3mm gitu jadi ditumpuk lagi oke untuk tulisannya sama saya akan menggunakan tulisannya kalau misalkan ukurannya kecil di bawah 2 di bawah 3 cm saya akan menggunakan yang 6mm aja ya guys kalau karena ini ukurannya 2 cm yang saya akan menggunakan yang 6mm aja nggak apa-apa dan yang frame nya kalau misalkan pakai yang 6mm kan terlalu tipis nih nanti takutnya kata gitu dalam perjalanan jadi saya akan menggunakan yang agak tebal yaitu pakai yang 12mm aja ya 12mm oke kita lanjut sekarang kita ganti duluan kan ya biar nanti untuk gambarnya saya nggak akan look-in ya tapi saya langsung menggunakan laser aja untuk menggambarnya oke jadi yang pertama-tama kita siapkan dulu MDF 9mm yang satu ukurannya 60x60 ya dan yang satu lagi 40x60 jadi kita siapkan dulu ukuran 90x60 oke dan yang satu lagi ukuran 40x60 oke setelah bahannya siap lanjut kita ke laser oke guys nah dan setelah MDF nya terpasang di sini dan titiknya juga sesuai kita lanjut untuk menggambar menggunakan CNC laser ini nah jadi kita untuk pertama kita gambar dulu dan seperti ini nah jadi di sini tuh kita bisa lihat proses si lampunya juga nah jadi ini tuh adalah posisi lampunya dia lagi membuat-buat dulu oke kita tunggu sampai selesai aja ya oke dan desain kebawah pun sudah selesai ya ini kayak gini kristal yang lebih lanjut kita pemotongan pemotongan menggunakan stresor oke nah ini yang pertama nah ini yang pertama oke guys dan ini adalah hasil yang sudah dipotong nah kayak gini ya dan ini untuk huruf-huruf kecilnya nah nanti kalau untuk yang ini ini tuh baru background bagian belakangnya aja jadi belum terbentuk nanti untuk yang lapisan atasnya akan menggunakan yang tiga mili aja jadi kita nanti bakal kita potongnya menggunakan laser cutting aja biar mantap nah dan ini tuh pasangannya yang ini ya ini tulisan buat dibawahnya warnanya gold jadi kalau yang ini udah beres tinggal nunggu itu kering mantap nah oke guys jadi untuk melanjutkan logo yang ini saya sudah desain kembali bentuknya seperti ini nantinya akan ditempel dilapis diatas yang tadi ya nah dan ini tuh menggunakan MDF yang 3 mili gitu nantinya ditumpuk gitu nah dan ini saya sudah siapkan jadi tinggal kita laser aja nah dan desainnya seperti ini udah siap tinggal dikati oke guys dan di cuttingnya kayaknya sudah selesai nah ini hasilnya waduh guys belum terpotong sempurna tapi nggak masalah dia masih bisa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati